Pemirsa program unggulan Rp50 juta per RT pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang No. 1, Wahyu Hidayat dan Ali Mutohirin atau WALI, mendapat respon positif dari warga Kelurahan Kasin Kota Malang. Respon tersebut diberikan Ketua RT11 RW7 Kelurahan Kasin Darmanto saat kampanye berusukan yang dilakukan calon wali kota Malang Wahyu Hidayat pada Kamis 14 November 2024. Darmanto menjelaskan jika program Rp50 juta per RT sangat bermanfaat bagi warganya. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan Rekan Purwanto Jurnalis Surya Malang. Rekan Purwanto selengkapkan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, selamat siang Yustina di studio dan juga tribunus dimanapun Anda berada dapat melaporkan bahwa kemarin Kamis 14 November 2024, calon wali kota No. 1, Wahyu Hidayat melakukan kampanye dengan berusukan di kawasan Kelurahan Kasin Kota Malang. Wahyu Hidayat menyapa warga dengan memakai baju biru, kemudian mereka juga didampingi sejumlah petinggi partai politik yang mengusung Wahyu Hidayat. Ini Ketua DPD Partai Perindu Kota Malang, Nelly Fitri Alizami Nelly. Kemudian Wahyu Hidayat melakukan pemaparan program-program atau visi-visinya di hadapan puluhan emak-emak atau warga di Kelurahan Kasin Kota Malang. Wahyu sendiri melakukan kampanye program unggulannya, ya ini Rp50 juta setiap RT per tahun ketika dia memenangkan Belkada Kota Malang 2024 ini. Wahyu juga menjelaskan bahwanya program Rp50 juta per RT ini sangat bermanfaat bagi RT untuk dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh warga di setiap RT di Kota Malang. Salah satu warga, ya ini Ketua RT di setempat, yaitu Darmantong, mengatakan bahwasannya program Rp50 juta per RT ini sangat membantu dirinya juga warga ketika memang nantinya diperuntukkan pada mereka ketika Wahyu Hidayat dan juga Ali Motohirin menang. Pasangan wali ini atau Wahyu dan juga Ali ini berharap, Darmantong juga berharap pada pasangan wali ini nantinya program itu dapat datang atau langsung masuk ke dalam warga yang nantinya bisa dimanfaatkan seperti untuk perawatan-perawatan jalan, pos kamim, dan juga kebutuhan warga. Karena juga di kawasan Kelurang Kasin ini warganya banyak yang prasenjatera dan masih membutuhkan bantuan dari pemerintah agar tersampai secara masif di kawasan Kelurang Kasin, Kota Malang. Dan juga tidak hanya 50 juta per RT saja, program dari pasangan wali ini juga yaitu program unggulan seragam gratis untuk siswa SD hingga SMA. Nantinya program unggulan ini disampaikan Wahyu ketika nantinya menang pada Belkado 2004 mendatang. Salah satu warga Riri juga mengatakan bahwasannya sangat membantu karena kebutuhan setiap tahunnya, apalagi anaknya yang satu masuk SMP dan satunya masuk SMA, berbarengan sangat membutuhkan seragam gratis dari pemerintah Kota Malang. Seperti itu Yustina, kembali ke studio. Terima kasih Rekan Purwanto, Jurnalis Surya Malang atas informasi dan juga laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi berita ini, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkadang. Alhamdulillah, saya dengan program Bapak Wali ini saya sangat setuju sekali. Karena dengan program ini mungkin langsung bisa menyentuh di wilayah kami, terutama di RT 11 dan di 7 Kuran Kasim. Karena di sini ini penduduknya padat sekali ya, terkait dengan lokasi kita yang ada di pinggir sungai ini. Jadi padat dengan padatnya penduduk ini, insya Allah nanti akan bisa meringkankan beban warga kami yang ada di wilayah RT kami. Jurnal Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.